Intro Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Papua Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia menggelar PIKI School of Democracy atau Sekolah Demokrasi PIKI dengan mengusung tema Demokrasi dalam Demokrasi Kegiatan berlangsung selama 3 hari di Wisma Atlet Mandala, Kota Jayapura PIKI School of Democracy dilaksanakan guna mempersiapkan kader-kader Kristen agar lebih memahami tentang berbagai konteks dalam demokrasi Dewan Pengurus Daerah Provinsi Papua, Dr. Fredrik Sokoy Estos-Emsos menegaskan akan membentuk badan pengurus PIKI dari tingkat kota hingga kabupaten yang ada di Provinsi Papua dan juga ketiga daerah otonomi baru Kita baru saja menerima SK Karateker yang memberikan tugas kepada kami untuk melakukan pertama mengisi struktur kepengurusan definitif struktur definitif ini PIKI tahun 2022-2026 harus kita bentuk dan karena waktu yang sangat terbatas kemungkinan kami akan baru bergerak mengisi struktur dalam waktu dekat dan pelantikan diperkirakan pada awal bulan Februari jadi dalam waktu dekat kami sudah membentuk PIKI keubatan kota desa Tanah Tabi itu yang dapat saya lakukan setelah itu setelah mempersiapkan struktur dengan baik lalu kami akan mengundang PIKI pusat untuk melantik dulu setelah itu kami akan menjalankan sejumlah program yang direkomendasi dalam pertemuan Pekerda dapat kerja daerah maupun konferensi daerah Pekerda baik di selatan di pegunungan tengah di apa ini di Papua pegunungan jadi ada tiga sudah dibutuh dan hari ini telah diterimakan SK jadi dengan demikian mereka akan bergerak sementara pembentukan struktur di tingkat Kabupaten Kota akan segera kita bersiapkan jadi itu bisa berjalan sejumlah menghadapi pesta demokrasi yang akan datang Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia memberikan dampak positif bagi masyarakat Kristen dalam mempersiapkan diri dan berpartisipasi dalam pesta demokrasi sehingga demokrasi serentak di tahun yang akan datang berlangsung dengan penuh kasih pastinya dan kedua untuk PIKI Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia yang sudah memberikan ruang dan kesempatan untuk kami belajar selama tiga hari ini banyak yang kami dapat dan kami akan aplikasikan itu dalam penilu ini di 2023 dan berharap untuk kami bisa menjadi berkat untuk Kelapa Puah dan Kabupaten ini dan harapan kami PIKI akan menjadi pengerak untuk generasi di atas Kelapa Puah dan juga berharap untuk PIKI nanti akan melakukan terobosan-terobosan baru di atas tanah ini seperti yang saya kutip kalimat dari Nelson Mandela adalah education is the most powerful weapon to change the world dan saya ingin melalui PIKI pendidikan akan mengubah generasi ini dan akan memberi dampak positif menghadapi Pesta Demokrasi yang akan datang diharapkan dengan diskusi ini PIKI dapat mempersiapkan masyarakat Kristen yang ada di tanah Papua dalam berbagai hal baik pengetahuan, keterampilan, dan juga pemahaman yang utama basis-basis Kristen dalam mempersiapkan diri menyambut Pesta Demokrasi dari Jayapura, Faisal Rumonin AD Media Papua News mengabarkan